Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anda? Klasi people dan juga sahabat SPH yang mencermati obrolan kita pada hari ini di Radio Klas FM dan juga di laman Youtube Semen Padang Hospital Anda mencermati program podcast Semen Padang Hospital dimana kita akan berbincang mengenai kesehatan, bersama praktisi kesehatan dari Rumah Sakit Kebanggaan Sumatera Barat Semen Padang Hospital dan senang sekali pada hari ini saya sudah bersama seorang narasumber kita yang merupakan ahli gizi dari Semen Padang Hospital yaitu Kak Novita Wiwit S.GZ atau Sarjana Gizi yang saat ini bertugas di Semen Padang Hospital Assalamualaikum Kak Wiwit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat ya Kak? Alhamdulillah sebelum saya nanya tentang tema kita pada hari ini Kak Wiwit bertugas di Semen Padang Hospital sebagai seorang ahli gizi itu sejak kapan? bertugas dari ahli gizi dari mulai tahun 2012 itu masih diindarung sampai sudah cukup lama bahkan sebelum SPH ada dulu ya tahun 2013 ya oke pada hari ini kelasi Wipo kita akan membahas tentang peringatan hari gizi nasional yang mana khusus membahas tentang empasi atau makanan pendamping asi kayak protein hewani untuk mencegah stunting dimana stunting saat ini memang menjadi fokus banget buat pemerintah untuk menangani agar nantinya bayi-bayi yang lahir itu bisa lebih sehat secara fisik sehat mentalnya juga dan sehat intelektualnya dan itu akan kita bahas sebelum itu Kak Wiwit kenapa hari gizi nasional itu penting untuk kita rayakan? oke jadi hari gizi nasional itu penting kita rayakan itu sebagai komitmen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi seimbang oke itu diperingati setiap tanggal 25 Januari tentu buat masyarakat yang berpikir 25 Januari adalah hari gizi nasional ini penting banget untuk mungkin dirayakan seperti ulang tahun enggak ya tapi menumbuhkan kesadaran kita ya gitu ya Kak Wiwit lalu dalam gizi ada istilahnya gizi seimbang apa yang dimaksud dengan gizi seimbang dan kenapa penting untuk kesehatan kita khususnya untuk bayi? oh khususnya untuk bayi jadi gizi seimbang itu adalah keanekaragaman pangan sehari-hari yang kita konsumsi yang itu yang tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan atau perkembangan jadi lebih optimal jadi tujuannya itu jika seseorang mempunyai gizi seimbang jika seseorang konsumsi gizi seimbang pasti pertumbuhannya menjadi lebih optimal kemudian oke standar optimal seperti apa sih Kak? standar optimal kalau untuk bayi bisa jadi untuk berat badannya itu seimbang antara umur dan berat badan tinggi panjang badan sesuai dengan berat badannya atau kita coba simulasi Kak? kadang ada bayi-bayi itu yang lahirnya berat badannya 2 kg lebih ada yang 3 kg lebih itu biasanya kalau lebih ideal itu biasanya dengan ukuran berat badan berapa sih Kak? kalau lahirnya itu? kalau lahir kalau untuk bayi di kurang dari 2,5 itu dikategorikan BBLR atau berat badan lahir rendah oke tapi kalau di atas 2,5 itu normal oke ada kalau di atas 3,9 atau 4 itu biasanya makrosomia atau bayi berat badannya cenderung berlebih idealnya berarti 2,5 sampai 3? di bawah itu lah rentangnya itu pokoknya harus di atas 2,5 kalau di bawah itu kategorinya sudah kategori BBLR oke kira-kira apa sih penyebab seorang bayi itu lahir dengan berat badan di bawah 2,5 itu atau BBLR tadi kan? bisa jadi si ibunya pada saat hamil asupan nutrisi yang dikonsumsi tidak terpenuhi ya, atau si ibunya pada saat hamil mengalami kejadian infeksi yang berulang gitu oke, lalu kita ngomongin soal gizi yang harus dipenuhi oleh seorang ibu agar nanti bayi itu lahir dengan lebih ideal tidak mengalami stunting lalu jenis makanan apa saja sih yang memang harus dipenuhi oleh seorang ibu yang harus dikonsumsi selama masa kehamilan untuk mencukupi gizi ideal pada kelahiran bayi nantinya oke, makanan yang terdiri dari sumber karbohidrat, protein gelami, protein abati, vitamin, mineral gitu yang fungsinya dan kebutuhannya sesuai dengan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh gitu oke, kira-kira kalau misalkan seorang ibu tidak mencukupi gizinya ketika masa kehamilan menyebabkan anak kelahir dengan BBLR tadi kira-kira hal-hal apa saja sih yang kurang, misalkan kurang minum ini, kurang makan ini itu seperti apa biasanya kak? yang menyebabkan si ibu? bayinya nanti mengalami BBLR tadi atau mengalami stunting ketika kelahiran nah itu dia, stunting itu jangka panjang, jadi dalam 1000 HPK namanya 1000 hari pertama kehidupan jadi dimulai dari si ibu tersebut melencanakan kehamilan, itu sebenarnya asupan nutrisinya harus tercukupi dengan baik bukan berarti stunting itu terjadi begitu saja, itu dimulai dari si ibu mempersiapkan kehamilannya berarti dari mulai hamil dia sudah memikirkan apa saja nutrisi yang masuk ke dalam tubuhnya dan apalagi selama dia hamil dia harus memikirkan juga nutrisi yang harus masuk ke dalam tubuhnya dan setelah si bayi lahir, itu juga selain ASI makanya kita ada dalam bulan HGN ini HGN yang ke-64 ini, makanya topiknya adalah MCASI, protein hewani untuk cegah stunting nah, karena ASI tidak mencukupi untuk bayi yang di atas dari 6 bulan kita membutuhkan makanan penelating ASI nya yang notabene memang protein hewani itu harus dimasukkan ke dalam menunya jadi karena protein hewani tersebut mengandung asam amino esensial yang fungsinya itu pasti terbaik jadi untuk pertumbuhan tulang dan perkembangan si anak menjadi lebih optimal oh gitu di seribu pertama hari kehamilan, perencanaan kehamilan hari pertama kehidupan itu memang sudah harus direncanakan oleh ibu apa sih yang memang harus benar-benar diperhatikan oleh seorang ibu agar nantinya kelahiran ideal itu memang nantinya terjadi anak lahirnya dengan berat badan ideal, tinggi ideal, seperti apa kali ini? oke, kalau untuk periodisinya makanan ya, makanan yang tinggi asam kolat gitu kemudian makanan yang tinggi protein juga, kemudian yang harus yang tinggi kalsium juga karena pada saat kita hamil, itu nutrisi itu sangat dibutuhkan sekali untuk si bayi oke, contoh-contoh makanan yang perlu dihindari selama masa kehamilan apa saja sih? kalau untuk masa kehamilan yang harus dihindari itu daging mentah oke kalau yang sifatnya mentah, kemudian kalau untuk si ibunya yang biasanya bervariasi ya ada yang sifatnya asam dan gas itu biasanya kita hindari takutnya nanti reflux asam lambungnya menjadi-jadi apalagi dengan pasien-pasien dan yang ada hiperpensis gravidarum yang muang muntah setiap saat itu memang makanan yang bertahap sesuai dengan kondisi terkait oke, sesuai dengan tema kita adalah MPAC kaya protein hewani cegas tante si anak sudah lahir, apakah memang semua bayi yang lahir memang memerlukan MPAC kaya protein ini? oke, jadi prinsipnya saya bilang lagi, prinsipnya kalau si bayi 0-6 bulan itu memang dikhususkan hanya asih saja ya, itu sebenarnya gebrakan dari pemerintah juga kemudian lewat di atas dari 6 bulan itu memang namanya kita mengkonsumsi si bayi MPAC makanan kelengkap atau makanan perdamping asih karena asih saja tidak mencukupi dari kebutuhan nutrisi si bayi tersebut jadi fungsinya MPAC tersebut adalah kelengkap makanan kelengkap dari seribu hari pertama kehidupan semua bayi memerlukan itu di usia setelah 6 bulan? iya, semua bayi semua bayi, lalu makanan apa saja sih yang nantinya bisa menjadi pendamping asih yang kaya protein untuk mencegah stunting pada anak kawin? oke, saya kasih contoh untuk makanan pendamping asih yang kaya protein hewani bisa dikombinasi seperti tim daging brokoli kemudian tim kita substitusi daun kelor dengan teri nasi daun kelor itu termasuk tinggi juga kalsiumnya bisa menambah pertumbuhan dan perkembangan si bayi kemudian bisa lagi tim tuna dengan kentang dan wortel masih banyak lagi varian lainnya yang penting dalam satu pengolahan itu harus menyertakan protein hewani dalam masakannya oke, apakah protein nabati juga diperlukan untuk anak-anak? semua zat gizi itu diperlukan tapi yang sekarang menjadi konteks dari HGN ini adalah protein hewani kenapa kita lebih baik? yang paling banyak terdapat adalah zat gizinya adalah protein kalau untuk mikro mineralnya bisa sulfur, bisa FK, zat besi gitu oke, apa jadinya jika seorang bayi berusaha lebih dari 6 bulan tidak diberikan protein hewani oleh orang tuanya? nah itu dia kalau karena saya bilang tadi protein hewani mengandung asam amino esensial terbaik dibandingkan dengan protein hewani tidak menutup kemungkinan si bayinya akan cenderung mengalami starting oke iya, gitu kenapa? karena pada dasarnya asam amino esensial ini fungsinya itu membentuk tulang, matriks tulang membentuk matriks tulang dan fungsinya lainnya adalah membentuk perkembangannya jadi lebih optimal walaupun pada dasarnya zat gizi yang lain memang terpenuhi, ada karbon misalnya dia cuma ada dalam MPACnya itu cuma ada nasi, kemudian tahu sama sayur bisa dibilang itu kan belum sempurna, karena belum gizi seimbang karena di dalamnya belum ada protein hewani terkandung di dalamnya jadi cenderung lama-lamaan jika si anak terpapar dengan kondisi infeksi yang berkepanjangan, demam yang berkepanjangan, yang tidak berkesudahan, sakit-sakit bisa terjadinya stunting gitu oke, baik lalu, kalau misalkan di SPH yang ke Wiwit tanganin, itu biasa seperti apa sih? makaran gizi sebuah makanan yang akan diberikan kepada bayi-bayi yang ada di Semen Padong Hospital, yang mungkin lahir di sini ke Wiwit? oh iya, kalau untuk bayi yang biasanya kalau 0-6 bulan masih on demand ya masih on demand, kalau di atas itu 6-8 kita ngasih makanan saring namanya kalau untuk makanan saring kalorinya kita sesuaikan dengan berat badan bayi serta kebutuhan jadi ada kalkulasi, penghitungannya ada rumusnya, kita sesuaikan dengan berat badan bayi kemudian kalau di atas dari 10-12 bulan, 1 tahun itu biasanya kita ngasih nasi tim tapi pada sebagian orang tua, kadang sudah melebihi dari aturannya, contoh usia 10 bulan sudah dikasih makanan biasa oke, itu nggak boleh ya kak? itu sebenarnya menyalahi ya, karena pada dasarnya kalau pengen lompat, istilahnya itu kan lompat-lompat harus menyesuaikan dengan usus si bayi oke harus sesuai 0-6 bulan asih, di atas 6 bulan makanan saring, dari 10-12 baru nasi tim, itu yang betulnya oke, berarti 0-6 bulan benar-benar pirasi, 6-8 bulan tadi itu makanan saring dan 8-12 bulan baru makanan nasi tim yang teksturnya, kalau nasi tim dibandingkan makanan saring itu teksturnya lebih kental, lebih nggak terlalu halus gitu oke, nanti kalau anak-anak yang sudah bisa makanan-makanan biasa itu usia berapa? apakah 1 tahun? ya sudah bisa, 1 tahun, 2 tahun, kadang untuk anak 1 tahun udah coba makanan lunak, nanti gradnya dia naik jadi makanan biasa yang penting kita harus ngikutin alumnya agar usus si anak tidak bekerja terlalu keras oke, baik, memang stunting adalah masalah yang jadi fokus banget seperti yang saya bilang tadi fokus oleh pemerintah agar nantinya bayi-bayi yang lahir itu tidak mengalami stunting kemudian di masa dewasanya juga tidak ada efek-efek stunting yang terjadi salah satu penjagaannya adalah dengan seribu masa kehamilan pertama kehamilan tadi kemudian juga ketika sudah lahir diberikan AC yang eksklusif kemudian nanti MPAC-nya juga dioptimalkan agar nantinya tumbuh generasi emas yang lebih baik di masa depan baik, terakhir Kak Wiwit mungkin ada yang ingin disampaikan kepada sahabat SPH dan juga klasi BIPOL kalau terkait dengan konsul gizi yang mungkin bisa dilakukan ke Kak Wiwit di sementara kita silakan kita ada buka konsultasi gizi di layanan poliklinik kemudian kita ada menu catering bisa dipesan melalui gizi kita di bawah bisa juga terkait dengan MPAC, daik nasi tim, atau nasi tim saring itu bisa order juga nggak harus di SPH tapi bisa kalau kita di rumah bisa pesan ke Kak Wiwit gitu ya oh iya ke gizi oh ke bagian gizi ya ke bagian gizi jadi ke bagian gizi nanti kita ada buka pemesanan gitu bisa menghubungi langsung ada kontak persennya juga bagian gizi atau ke rumah sakit langsung bisa oke bisa juga cek di instagramnya Semen Padang Hospital untuk informasi yang lebih lengkap dan jangan lupa juga klasi BIPOL untuk like, comment, kemudian subscribe dan bagikan podcast Semen Padang Hospital di laman youtube Semen Padang Hospital biar nanti makin banyak orang-orang yang terinfluence hal-hal baik dari overall kita di podcast Semen Padang Hospital kita ucapkan terima kasih untuk Kak Wiwit sudah berbincang bersama kita di podcast SPH pada hari ini dan juga untuk anda klasi BIPOL bersama dari SPH selamat menyaksikan obrolan kita di episode-episode berikutnya akhirnya kita berdua pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and then see you terima kasih